Intro Dan hari Jumat kita memasuki akhir pekan yang sangat mendebarkan Karena kali ini kita akan melihat data non-vampiro Kenapa mendebarkan? Karena kita bertanya-tanya apakah kali ini non-vampiro akan melanjutkan rekor berturut-turut Mengalahkan estimasi ataupun ekspektasi para ekonom Dan tadi malam sebetulnya kita sudah mendapatkan kejutan lebih awal dari data EDP Yang ternyata fantastis dirilis jauh di atas prestasi Dan itu yang akan kita coba ukur apakah malam ini juga akan seperti itu Karena kalau kita bicara tentang EDP dan NFT katanya memiliki korelasi yang positif Apakah itu yang bisa kita lihat nantinya? Belum tentu Tapi kita lihat urayan berikut ini Oke memasuki akhir pekan Di hari Jumat berarti kita tersisa dengan data US non-vampiro Lupakan data-data yang lain termasuk juga data EDP tadi malam Karena apa? Karena beberapa kali data yang selalu kita lihat EDP ternyata dalam 5 bulan terakhir atau bahkan dalam 6 bulan terakhir Tidak pernah sama dengan apa yang dihasilkan oleh NFP Jadi walaupun EDP tadi malam sangat fantastis mengejutkan lebih tinggi atau bahkan jauh di atas prestasi Belum tentu data NFP juga akan sama Tapi mungkin kalau kita lihat dari historinya nanti Kita akan terkesima dengan catatan rekod yang tercapai dalam 14 bulan berturut-turut sejak April 2022 Nah jadi pastikan nanti malam hati-hati dengan skenario yang akan terjadi dan kita akan ungkapkan itu di slide berikut ini Oke kemudian ekonomi kalender untuk hari ini akan tertuju dengan Dari ponseling kelihatannya tidak ada data yang terlalu spesifik signifikan Jadi saya akan sedikit abaikan karena kemungkinan kenaikan pun relatif Mungkin bisa dibilang karena faktur dolar yang relatif sedang lemah untuk saat ini Tapi masalahnya adalah nanti malam Semua mungkin saja berubah Dolar bisa saja menjadi strong Lalu kemudian ponseling, euro atau bahkan emas sekalipun bisa saja kembali tertekan turun Tapi hati-hati juga Karena bisa saja semuanya sudah diantisipasi Terutama kalau kita lihat dari pergerakan market Kelihatannya juga tidak terlalu tertekan lebih dalam Padahal mereka punya kesempatan yang lebih dalam Kalau misalkan kita mengacu kepada data tadi malam Lalu kemudian yang juga akan diselati adalah terkait dengan Average hourly earnings atau tingkat pendapatan per jam Kenapa? Karena ini juga yang akan memberikan indikasi apakah ekonominya sedang sehat atau tidak Salah satunya adalah terkait dengan pengeluaran ataupun spending Dan itu berarti tercermin dari pendapatan individu masing-masing Kemudian non-travel diperkirakan turun atau diharapkan turun lebih tepatnya di angka 225 ribu dari angka sebelumnya 339 ribu Ini yang akan cukup menarik Apakah kita akan dapatkan di bawah 200 ribu atau malah tetap di atas 300 ribu Itu yang akan menjadi seru karena respon market secara tidak duga bisa saja mengalihkan fokusnya ke data nanti malam plus minggu depan karena ada data inflasi Nah kemudian untuk unemployment rate sendiri diharapkan akan turun di angka 3,6% Sangat disayangkan padahal kalau misalkan data tetap 3,7 atau bahkan naik sampai 4% mungkin kita akan dapatkan suatu hal yang lebih seru lagi Jadi ini akan sangat seru dimana katakanlah tingkat penggajian non-pertanian yang relatif tinggi ternyata diimbangi juga dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi Tapi sepertinya dengan catatan unemployment claim kemarin kita mungkin akan melihat kurang lebih mungkin agak sedikit menguat atau berkurang tingkat penganggurannya Kemudian di malam hari jangan lakukan terkait dengan pernyataan Presiden ECB, Christian Lagarde Karena itu juga yang akan memicu atau bahkan mendukung pergerakan euro di kemudian hari Tapi siang ini saya sempat mendapatkan kabar bahwa Lagarde tetap dengan komitmen mereka akan tetap menaikkan suku Karena tekanan inflasi yang masih terlampau tinggi Jadi judulnya tetap sama, inflasi, inflasi, inflasi Dan itu pula yang disampaikan oleh Bailey Sayangnya, Andrew Bailey tidak memiliki keyakinan seperti bang setelah lain Ya, jalan pertemuan BOJ tanggal 27, tanggal 28 Juli Ada pernyataan yang sedikit mungkin dibilang tenang Tapi juga ini tidak memberikan ketegasan Ya, yaitu dari wakil gubernur BOJ Yaitu Ujidak Yang mengatakan bahwa BOJ, mohon maaf Kami akan tetap memiliki jail curve control atau kontrol imba hasil Nah, kemudian satu sisi dia memang juga menyeroti terkait dengan pergerakan mata uang yen Yang nilainya terlalu satu sisi Artinya, pelemahan yang terjadi sampai kurang di 144 atau mendekati 145 Itu adalah hal yang tidak diinginkan karena tidak mencerminkan kondisi fundamental Lagi-lagi, inilah verbal intervention dan kita belum lihat real action dari intervensinya Bahkan, kalau kita bicara tentang kelemungkinan yang terjadi Mantan menteri atau wakil menteri keuangan Jepang Mr. Yen atau dijuluki Mr. Yen Yaitu Sakakibara Mengatakan bahwa dia memprediksikan Yen bisa melemah sampai 160 Atau dalam hal ini USD Japanese Yen bisa bergerak naik sampai kurang lebih 160an Dan itu tercatat mungkin katanya di tahun depan Dan juga mungkin saja saat itu terjadi, barulah otoritas akan tergugah untuk melakukan intervensi yang sangat serius Nah, tapi catatannya di sini dia memberikan kritikan terhadap BOJ ataupun otoritas setempat Lalu kemudian mengatakan bahwa intervensi seharusnya tidak diberikan sinyal ataupun warning kepada pasar Melainkan, lakukan secara tersembunyi Dan kalau dia berada di posisi itu saat ini, dia akan melakukannya dengan tenang Jadi dia tidak akan memperlihatkan kondisi di mana dia panik Melainkan dia akan langsung sergap dengan intervensi yang dadakan atau tiba-tiba Sangat menarik, karena itulah dia disebut dengan Mr. Yen Karena di era kepemimpinannya, justru itulah yang dilakukan dia untuk menekan Yen tidak terlampau melemah Oke, kita lihat saja, mungkin saja nantinya BOJ atau bahkan Kementerian Keuangan saat ini bisa mendengarkan kritikan itu Dan catatannya, Yen akan terus melemah Kalau misalkan ternyata BOJ tetap dalam kondisi longgar atau kebijakan longgar Dan itu berarti ditandai dengan suku bunga negatif dan juga Yen kekontrol Yang diharapkan atau yang disarankan oleh Saka Kibara adalah terkait dengan BOJ harus menaikkan suku bunga supaya hilang terkait dengan suku bunga negatifnya Lalu kemudian diikuti juga dengan dilepaskannya ataupun jangan diberikan batasan terkait dengan kurva imbal hasilnya Jadi Yen kekontrol seharusnya tidak dibatasi, itu yang menurut dia Jadi itu yang akan nantinya secara efektif menekan kembali mata uang USDJP atau dolar ini berarti memperkuat Yen Investor China ternyata lari ke luar negeri dan ini menjadikan isarat apakah betul tanda-tanda bahwa ekonomi China sedang melemah Ya, investor mengalihkan deposito dolarnya setelah ada larangan ataupun pengurangan dari otoritas setempat untuk deposito dolar di China Jadi mereka bertujuan untuk memperkuat Chinese Yuan Tentunya dengan hal tersebut mereka menginginkan jangan disimpan dalam bentuk dolar Tapi apa akibatnya? Dampaknya adalah investor China lari ke luar negeri dan membentuk atau membuat rekening deposito dolar di luar negeri Ya, ini sebetulnya bisa dibilang mungkin semacam rush Dan indikasinya lebih kepada patokan kepada pemulihan ekonomi yang relatif stagnan Dan sampai saat ini, investor masih tetap menantikan apakah pemerintah China akan mengabulkan atau mungkin membayar apa yang sempat dijanjikannya Yaitu terkait dengan stimulus fiskal Selama itu tidak terjadi, apapun yang terlakukan oleh BBOC terkait dengan cut rate sangat disayangkan akan sia-sia Dan itu yang terlihat dari pergerakan Hang Seng Sampai saat ini dia turun ke Rp18.200 dan sudah kembali ribon Rp18.200 Sekarang di Rp18.400an ya Rp18.290 sampai Rp18.400 Tapi, apakah ini akan terus berlanjut? Mungkin saja bantuannya bisa datang nanti malam terkait dengan datang Novan Perol Supaya Wall Street-nya bisa kembali hijau Itu pun yang dicatatkan Kalau Novan Perolnya secara mewujudkan ternyata lebih rendah daripada ekspektasi Tapi kalau ternyata lebih tinggi Hati-hati, semua akan merah terutama untuk pasar saham Ya, ini adalah NEP dalam sejarahnya Kita lihat, apakah yang terjadi? Kalau misalnya kita perhatikan dari sejak bulan April 2022 Itu adalah data yang paling terakhir dia melenceng Yang diperkirakan Rp4.90 ternyata di list dengan angka Rp4.30 Artinya, di bawah ekspektasi Tapi perhatikan, apa yang terjadi sejak bulan Mei sampai terakhir bulan Juni kemarin Jadi, 2022 sampai 2023 Ternyata, kurang lebih tercatat 14 kali data menunjukkan yang secara spesik Kurang lebih dia tetap berada di atas ekspektasi Pengucualan di bulan Maret 2023 Kalau Anda lihat di sini merah Lalu kemudian forecast-nya 239, munculnya 236 Perhatikanlah di angka yang previous-nya Jadi, kalau misalnya secara data ini 14 bulan berturut-turut Dia tetap berada atau mengalahkan ekspektasinya Nah, sekarang catatannya adalah Apakah ini akan menjadi rekor ke-15 kali berturut-turut? Mungkin saja Kalau berkaca kepada data EDP kemarin Walaupun sangat fantastis Tapi hati-hati, belum tentu akan sesuai dengan yang tercatat di NFV Karena bisa saja Data yang swasta dengan data yang dari resmi pemerintah Pemungkinan akan ada perbedaan Dan itu pernah terjadi perbedaannya Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini forecast 225 Kita lihat saja dengan kasus di bulan Februari Dengan forecast 205k atau 205 ribu Yang sebelumnya berada di 504 ribu Ternyata rilisnya malah mantul di angka 300 ribuan Kemudian berkaca lagi mundur ke bulan Desember Di tangka 200 ribu ekspektasi Dari sebelumnya 256 Ternyata muncul dengan pantulan di 223k Berujuk lagi kepada angka sebelumnya Setiap dia diekspektasikan turun di angka 200 ribuan Atau kurang lebih berada di bawahnya Malah dia tetap berada di atasnya So, kalau kita perhatikan di sini Meskipun revisi 339 Dan mungkin tidak ada revisi Tapi forecastnya diperkirakan turun Atau diharapkan turun 225k Dan itu berarti cukup kecil Atau diharapkan turun Nah, masalahnya apakah sanggup Data aktualnya muncul di angka 225 Atau bahkan di 200 ribu Atau malah kita akan dapatkan Mungkin sekitar 270 Atau bahkan 300 Nah, ini yang akan menjadi catatan Yang saya khawatirkan adalah Data kembali muncul di angka 300 ribu Tapi kalau misalkan angkanya hanya muncul di angka 240 ribu Saya rasa masih cukup normal Dan kita tidak usah khawatir Bahkan market sudah bisa mengantisipasi hal tersebut Tapi sayangnya Kalau ternyata data di atas 280 Atau bahkan di atas 300 ribu Kita mungkin akan lihat Dolar akan sangat menguat Dan itu akan sangat membuat panik market Tapi catatannya adalah Kalau datanya ternyata lebih rendah dari 200 ribu Seharusnya itu akan menjadi undangan yang cukup positif Sinyal positif dan ada euforia di situ Dan mereka tinggal menunggu data inflasi Di hari Prabu depan Ya, hal ini membuat saya berpikir Tentang skenario yang terbaik untuk NFP Kurang lebih ada 5 poin di sini Biasanya kita menampilkan dengan 4 skenario Sekarang kita coba tampilkan dengan 5 skenario potensial Ya, saya berkaca kepada status-status sebelumnya Dimana kalau misalkan kita perkirakan data Berada di kisaran ekspektasi Artinya cukup dekat dengan ekspektasi Katakanlah ekspektasi 225 Kalaupun berada di bawah 225 Anggaplah di 220 Maka itu sebetulnya tidak akan bereaksi berlebih Dan juga termasuk kalau ternyata Angkanya di 235 atau 240 Saya rasa itu tidak akan bereaksi berlebih Jadi, kalaupun kita ingin melihat Volatility yang cukup besar Apalagi yang langsung Dilanjutkan dengan dampak setelah data Di jatuh tim 9 malam Maka kita harus mengharapkan angka Muncul sebagai skenario 3 atau skenario 5 Artinya, kalau skenario ketiga Kita anggap datanya jauh di atas ekspektasi Di atas 300 ribu Maka itu akan membuat dolar akan sangat-sangat kuat Sampai ke resident kedua atau bahkan ketiga Alhasil, emas ataupun mata uang lainnya Atau bahkan saham sekalipun Kemungkinan diperkirakan akan turun sampai jauh lebih dalam Sampai support ketiga atau bahkan lebih Dan berpotensi lanjut sampai setelah data Demikian pula kalau skenario kelima Ternyata aktuanya di bawah 160 ribu Secara mengejutkan, ngulip dengan apa yang terjadi Dengan ADP kemarin Mengejutkan jauh di atas Dan ini kali ini di bawah 160 ribu Berarti jauh mengejutkan di bawah ekspektasi Dan itu berarti ada kesempatan emas Untuk naik ke resident 3 atau bahkan lebih tinggi Euphoria kembali mendorong kepada ekspektasi Bahwa FED mungkin tidak perlu untuk menaikkan sebanyak 2 kali Ya, saya rasa kalau skenario 2 dan 4 Mungkin relatif bisa dibilang sangat hotel Mungkin sampai resistance 1 ataupun resistance 2 Tapi kemudian belum tentu dia akan lanjutkan Tapi masalahnya adalah Kemana sentimen market berlalu Oke, setelah nempamperol Hati-hati teman-teman Kalaupun misalkan ada pergerakan sporadis Katakanlah dengan strong NFB Lalu kemudian menekan emas Atau bahkan onsling ataupun demikmatawan lain Terutama untuk emas Kalau kita perhatikan dengan level-level support yang ada Maka kita pastikan hati-hati dengan level support 18.90 atau 18.85 Karena kemungkinan di area tersebut Investor akan kecenungan melihatnya sebagai opportunity Terlebih lagi, fokus mereka akan batasi Dan mereka akan split Antara fokus di malam ini Dengan fokus di minggu depan tanggal 12 Juli Yaitu data inflasi Karena bagi mereka Kemungkinan yang akan sangat mereka pegang adalah inflasi Yang terpenting inflasi turun di bawah 4% Mereka sudah cukup euphoria Dan itu berarti Dolar kemungkinan akan berbalik turun Setelah dapat respon dari data inflasi turun tersebut Nah, kemudian Fokus mereka Adalah ujung-ujungnya terkait dengan kebijakan sukuma Fed Yang akan diumumkan di tanggal 27 Juli Mereka akan bersidang di tanggal 25 dan 26 Dan seperti biasa Pengumumannya adalah tanggal 27 Juli Waktu ini sebagian barat Yaitu Kamis Dini Hari Dan kali ini Pembawaannya adalah kemungkinan Market ingin tahu Apakah cukup dengan data yang masuk Semuanya membuat Fed Hanya cukup menaikkan sukuma di bulan Juli saja Dan berarti September sampai ke akhir tahun tidak ada Walaupun dapat menunjukkan 2 kali Atau mereka akan tetap komitmen dengan 2 kali Kenaikan sukuma sebanyak 25 basis poin Masing-masing di bulan Juli dan September Dan Sejauh ini 90% sudah mengantisipasi 25 basis poin bulan Juli Tapi mereka Tidak mengharapkan September berlanjut dengan kenaikan Itu berarti Non-farm payroll diharapkan lebih remah Dan inflasi diharapkan lebih lunak Ya dengan demikian ini akan sangat memberatkan volatiliti Teman-teman Hati-hati swing high swing low kemungkinan akan cukup lebar Terutama katanya kalau misalkan kita bisa tetapkan skenario kedua Atau bahkan skenario kelima Ya mungkin saja yang paling ekstrim adalah di atas 300 ribu Tapi kalau hanya berada di kisaran 270-280 Serasa mungkin tidak akan terlaku ekstrim Walaupun Dolar akan tetap menguat Tapi ujung-ujungnya Karena semua terpecah kepada inflasi di minggu depan Serasa mereka akan membatasi agresivitas untuk malam ini So hati-hati dan risk management tetap harus digunakan Terima kasih telah menonton!